Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disebut lapil soal penetapan Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alviandi sebagai tersangka kasus swab. Selesai didatangi puspam TNI, KPK mengaku gilaf dan meminta maaf terkait penetapan tersangka Kabasarnas. Namun kini KPK mengaku penetapan tersangka Henry Alviandi sudah sesuai dengan prosedur. Diketahui KPK melakukan jumpa Fars pada Jumat 28 Juli 2023. Wakil KPK, Johanis Tanak, meminta maaf dan menyatakan bahwa KPK gilaf dalam kasus penetapan tersangka Kabasarnas. Bahkan Johanis seakan melimpahkan semua kesalahan pada anak buahnya, yakni penyidik dan penyelidik di KPK. Johanis menyebut tim penyelidik lupa bahwa kasus yang melibatkan anggota TNI harus diserahkan kepada TNI. Sementara sikap tersebut kini perubah, selesai Ketua KPK Firly Pahuri menegaskan penetapan Kabasarnas sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Dalam pernyataan tersebut, Firly mengaku tidak pernah menyalahkan penyidik. Di tengah kisru antara KPK dan TNI, Menko Poluka Mahfud MD meminta agar polemik tersebut tak diperpanjang. Ia berpendapat bahwa KPK sudah mengaku gilaf secara prosedural, di satu sisi pihak TNI juga sudah menerima substansi masalahnya, yakni dugaan kasus korupsi untuk ditindak lanjuti berdasarkan mekanisme peradilan militer. Bagi Mahfud MD, yang terpenting dalam kasus ini adalah kelanjutan perkara dugaan swab di Pasarnas agar bisa segera dilakukan penegakan hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!